Dan juga ketika berjumpa, boleh gak cium tangan? Kita berjumpa dengan seorang ustadz. Kita ucapkan Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kita cium. Boleh gak? Gak boleh. Yang lain? Boleh jawabnya. Ini bukan satu hal yang gulu. Bukan satu yang over. Salah ketika ada orang mengatakan mencium tangan ulama, itu over. Ini kebiasaan para ulama zaman salafus soleh. Disebutkan para sahabat. Mereka mengatakan Kami jumpa bersama Rasul alaihissalatu wassalam dan kami cium tangan beliau. Hadithnya suhi. Sangatnya kata para ulama wasanaduhu kawi. Sangatnya itu suhi. Cium tangannya. Ini kata para sahabat. Dan bahkan disebutkan juga Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Perhatikan. Dalam sebuah riwayat. Zaid bin Thabit. Rokibayauman. Zaid bin Thabit. Suatu hari itu naik tunggangan beliau. Abdullah bin Abbas. Ketika itu. Apa yang beliau lakukan? Ketika melihat Zaid bin Thabit itu naik di atas tunggangannya. Abdullah bin Abbas yang narik tunggangannya. Abdullah bin Abbas di bawah. Zaid bin Thabit di atas. Apa kata Zaid bin Thabit? Tanahaya bin Ammir Rasulullah s.a.w. Wahai sepupunya Rasul jangan kau lakukan ini. Udah menjauh kau. Biar aku saja yang jalan. Apa kata Abdullah bin Abbas? Beginilah kami diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. untuk menghormati ulama kami dan orang yang sudah tua dari kami. Jadi apa? Hormati ulama, hormati orang yang sudah tua. Kemudian apa kata Zaid bin Thabit? Perhatikan. Ya Abdullah Wahai Abdullah Sini tanganmu kasih ke aku. Zaid bin Thabit pun mencium. Tangannya siapa? Abdullah bin Abbas. Apa kata Zaid bin Thabit? Beginilah kami diperintahkan untuk menghormati ahli baik kami. Ahli baik Rasul kami. Jadi ini kebiasaan para ulama zaman dahulu. Ini gak ada masalah. Yang bermasalah itu ketika Tabarruk meminta berkah. Satu-satu dicium. Tujuannya gak apa? Nyari berkah. Sampai di pusat-pusat tangan ciknya. Ah ini masalah ini. Ini gulatus sufiah. Gulatus sufiah orang-orang sufiah yang over. Itu seperti itu. Sampai minta berkah. Ah ini yang bermasalah. Tapi kalau cium tangan untuk ta'zim untuk menghormati itu madhkur. Marwi. Dari zaman ulama zaman dahulu. Dari para sahabat r.a. Anhum. Jadi gak ada masalah. Apalagi sama orang tua. Anda dapati kawan-kawan ketika itu. Sama orang tuanya itu cuma salaman. Gak dicium. Sama ulama saja kita itu diperintahkan untuk nyium. Apalagi sama orang tua. Cium gak ada masalah. Ini suatu suatu adab. Bukan artinya yang wulu. Enggak. Ini sama sekali tidak wulu. Ini yang harus diperhatikan dalam masalah berjumpa. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam biswab. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!